Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Al-Faris? Mudah-mudahan selalu dalam ketaatan kepada Allah Namrus bin Kan'an, bin Qus, bin Ham, bin Nu adalah raja yang amat sombong Dia raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum masehi Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno Namrus dikisahkan menikahi ibunya sendiri, sang ibunya bernama Semiramis Dikisahkan, pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'an Konon, sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia Bahkan Namrus dianggap anak yang suci Ini telah menambah keyakinan Namrus bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika ada gadis-gadis yang mendekati putranya Hingga pada suatu ketika, dia menikah dengan anak kandungnya sendiri Sementara itu, sejarawan penting Mesir, Syaf Muhammad bin Ahmad bin Iyas tahun 1448 sampai tahun 1522 Dalam buku berjudul, Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Saman Mengangkat riwayat berbeda sama sekali tentang Raja Namrud Diriwayatkan bahwa Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kausi Kausi memiliki anak yang bernama Kanan dan Kanan memiliki anak yang bernama Namrus Kanan adalah orang kuat yang senang berburu Apabila dia berteriak kepada binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar Maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kanan Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namrus Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkannya Bapak anak itu, Kanan, berkata kepada wanita tersebut Anak ini terlahir akan membawa kejelekan Bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati Mendapati perintah demikian, wanita tersebut membawa Namrus Dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput Anehnya, semua sapi menjauhinya dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya Akhirnya, ibunya datang mengambilnya Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya ke sebuah sungai Perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam Padahal kenyataannya anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung Lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya Mereka memberinya nama Namrus Menginjak usia remaja, Namrus suka mengganggu orang-orang di jalan dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya Berita ini sampai ke telinga bapaknya, Kanan Hanya saja Kanan tidak tahu bahwa itu anaknya Maka, Kanan mengumpulkan bala tentaranya, pergi untuk menemui Namrus Ketika Namrus melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya Terjadilah pertempuran dan Namrus bisa menghancurkan pasukan Kanan Kanan penasaran mencari Namrus Namun Namrus berhasil membunuhnya Sampai ajalnya, Kanan tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya Namrus pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu adalah ayahnya Akhirnya, tampuk kerajaan jatuh ke tangan Namrus Setelah itu, dia memerangi raja-raja yang ada di bumi Namrus bisa mengalahkan mereka sehingga dia bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur hingga barat Dalam perjalanannya, Namrus amat sombong dan celakanya dia mengaku diri sebagai Tuhan Nabi Ibrahim AS mengajak ke jalan yang benar Dia menolak dengan sombongnya Nabi Ibrahim merusak memenggal leher 72 patung yang dituhankan Namrus dan rakyatnya Namrus marah dan menjatuhkan hukuman bakar kepada Nabi Ibrahim AS Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar Allah menjadikan api dingin bagi Ibrahim Yang terjadi justru tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Namrus dan membakar ke semua bajunya kecuali badannya Dia tidak terbakar oleh api agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan seizin Allah Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrus Pada hari itu, banyak sekali orang yang beriman karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tersebut Yaitu tidak terbakar oleh api Ketika Namrus melihat itu, dia berkata kepada Ibrahim AS Pergilah engkau dari tanah kami agar engkau tidak merusak agama kami Nabi Ibrahim pun meninggalkan tanah kelahirannya Sedangkan Namrus semakin ngawur Ia tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya Suatu ketika, Allah SWT mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrus dan mengajaknya beriman Sekali dua kali, ajakan tersebut ditolak Memangnya ada Tuhan selain aku, kata Namrus Di kali yang ketiga, ajakan malaikat itu pun mendapat respons tak sedap Akhirnya, malaikat meminta agar Namrus mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana Permintaan itu dikabulkan Pada hari yang telah ditentukan, Allah mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga ganas menyerang mereka yang telah berkumpul di sana Nyamuk-nyamuk itu kemudian menghisap darah pasukan Namrus dan memakan daging mereka Maka habislah pasukan Namrus, sedangkan Namrus tetap selamat Lalu Allah mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke kepala Namrus melalui lubang hidungnya Nyamuk itu terus bertahan di kepala Namrus dan menyiksanya selama 400 tahun Tak kuat dengan perihnya, Namrus akhirnya memukul-mukul kepalanya dengan tongkat kecil Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun Maka Allah pun mengazapnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil Begitulah Allah SWT memberikan pelajaran kepada Raja Angkuhnan sombong melalui seekor nyamuk yang kecil Terima kasih telah menonton